Oke kita masuk ke dalam video pembahasan tentang log-lag ya LAA Kalau istilahnya LAA Log-lag Audience Oke Disini saya gambarkan untuk Apa itu LAA Log-lag adalah Apabila kita sudah mengumpulkan data custom audience Seperti ini ya Seperti ini ya Dari traffic fan speech dan video Lalu ke link whatsapp Oke Kalau kita bermain Tentang periklan web Permain click to website Atau web conversion Kita juga butuh custom audience Untuk pengunjung web ya Ya ini anda harus membuat web Nanti ada di pembahasan lainnya ya Atau saya sudah membuat panduan tentang cara Memasang pixel Dalam web Dilihat di panduan lain ya Oke jadi beberapa custom audience yang bisa kita Bikin adalah Kita bikin custom audience dari view video Dari traffic web Dari traffic fast page Dari traffic canvas Dan link whatsapp Yang klik whatsapp Yang klik whatsapp Seperti ini ya Nah sini custom audience Bisa juga dari customer file Seperti ini Import email Dan data lain ya Nah data email Data nomor hp Dan lain-lainnya Ini jarang saya gunakan Tapi kalau anda ingin menggunakan Boleh saja Jadi sebuah custom audience juga ya Jadi custom audience Nah disini nanti Di Disini nanti ya Oke baik Lainnya adalah Nge web Nggak usah ceritati Ini kalau anda bermain aplikasi Ya pakai aplikasi Tapi kalau jualan biasa ya Nggak usah pakai aplikasi Nah ini lead form Apabila anda Ingin mengumpulkan data-data Audience Anda bisa menggunakan lead form juga Lalu jadikan custom audience Jadi yang Bagi yang mengisi lead form nanti Masuk ke dalam Kolam Anda Yang bagian lead form Oke Anda juga bisa Membuat custom audience Dari Pengunjung Canvas Lalu Facebook page Yang udah saya jelaskan tadi Lalu Instagram Business profile Ini baru ya Nah anda bisa Menggunakan juga Instagram Dari pengunjung ini Ya Kalau anda aktif di Instagram Jualan Anda bisa Membangun kolam custom audience Dari Instagram Oke Ini udah saya gambarkan Sebagian Yang sering saya pakai Ya ini Ini dulu aja ya 1,2,3,4,5 Oke Nah ini kalau custom audience Kita Kita Bikinkan Target yang lebih luas Ini bisa kita sebut Local like Jadi local like Ini artinya adalah Kita akan menyuruh si Facebook Untuk mencarikan orang-orang 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 yang lebih banyak ya Tapi dengan kriteria Orang-orang seperti ini Yang ada di custom audience Jadi seperti ini Misalnya Jadi yang ada di 95 Yang udah nonton 95% video stempel alis Dan 3 second udah muncul datanya ya Lalu kalau kita nanti local like Jadi kita menyuruh si Facebook Mencarikan orang-orang Yang sekiranya Kriterianya Ya karakternya Sama dengan Orang-orang yang udah Menonton 95% video stempel alis ini Begitu juga dengan Custom audience ini Lainnya ya Jadi nanti kalau kita local like Nah itu hasilnya adalah Orang-orang itu Kriterianya Mirip dengan Orang-orang yang ada di sini Yang mesit Yang pernah mesit ya Yang pernah visit Engagement ya Seperti itu Kalau ini link WhatsApp Belum full Karena memang belum aktif ya Oke jadi seperti itu Untuk local like Nah tujuannya adalah Nanti ketika kita mempunyai Data look like Dan custom audience Tujuannya juga berbeda Kalau custom audience Ini kita bisa bikin retargeting audience Jadi kita bisa retargeting sebagai pengingat ya Apabila Anda jualan produk A Yang launchingnya Yang mempunyai promo Selama satu minggu Dan Anda bisa Udah mempunyai data pengunjung web Anda ingatkan lagi Dengan targetnya Targetnya nanti Target ini ya custom audience Bisa target Misal data itu terkumpul Sebat-sebat 200 ya Nanti kita targetnya Yang ini Orang-orang ini Ya Tapi dengan Ads copy-nya lain Ads copy untuk mengingat Dia mengingatkan Jadi Bisa promo tinggal 3 hari lagi Atau Kasih iklan Dari terakhir launching Duh Sisi gitu Tapi Dengan target Ini aja Jangan ke Local like ya Tapi ke target custom audience Jadi Memang Orang-orang itu Ya audience itu sendiri Bukan orang-orang yang mirip ya Tapi dengan target audience itu sendiri Yang mengklik whatsapp Yang berkunjung ke canvas Jadi Mereka Minimal Udah tahu produk Anda Jadi Untuk retargeting Itu sangat Potensial Atau Kalau Anda punya produk baru Anda ingin Mengiklankan Orang-orang Yang tertarik Dengan produk Anda yang sebelumnya Bisa juga Pasti produk baru Oke Setengah Cara Dibikinkan Akses baru nanti Saya akan saya kasih contoh Di video lainnya Cara Membuat Retargeting Ini ya Tentang Targetnya Ini Tapi Oke Kalau Local like Kalau Ini kan Untuk Pengingat 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 Jualan produk Anda Lalu Kalau Local like Itu Sifatnya Anda Anda Bikinkan Sebagai Targeting Audience Baru ya Karena Bentuk Local like Ini nanti Hasilnya Akan menjadi Satu juta lebih Kalau ini kan Hanya 200, 70, 40, 900, Ketika kita Local like nanti Itu hasilnya Bisa menjadi Satu juta lebih Seperti ini Local like Tuh Satu juta Jadi ini Tidak bisa untuk Retargeting Retargeting Seperti ini ya Pengingat ya Tapi Kita gunakan sebagai Audiens Baru Audiens Alternatif Selain Anda Split test Audiens Selain Anda Bisa menggunakan Audiens Dengan Targetnya Local like Audiens Sudah Dibikin Nanti Oke Oke Nanti Saya juga akan Tunjukkan Cara penggunaan Iklan Dengan Target Local like Nanti Di Video Selanjutnya Sejak Di video lainnya Oke Dan Untuk Penjelasan Local like Bisa Anda Bedakan Antara Custom Audiens Yang sudah Terbentuk Dengan Open like Putuannya Bisa Oke Nah Demikian Dukti Sampai Di video Selanjutnya Serp Tepuk 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 Terima kasih telah menonton!